Ilaihi bilizni waqadnadana labbaika ya ramandallana wahadana salla alaika allahu bari'uka alladhi bika ya musyafa'u khasana wahabana Allahumma salli wa sallim wabarik wa karim wa azim wa majid ala nuril anwar wasiril asrar watiryakil aghyar wa mifta hibabil yasar seyyidina Muhammad ibn abdillahi almukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih Allahumma salli wa sallim wabarik ala seyyidina Muhammadin al-Fatiha lima aghlik wal khatimi lima sabak nasiril haqi bilhaqi walhaadi ila siratika al-mustakim wa ala alihi wa ashabihi hak-gadrihi wa miktarihi al-azim amma ba'ad hadirat al-mukhtaramin yang sama-sama kita muliakan para alim ulama para tokoh-tokoh agama pemuka masyarakat terlebih khusus kepada keluarga besar kedua mempelai yang mudah-mudahan selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di siang hari ini kita berkumpul di suatu acara walimatul urs bertemunya dua insan karena keretaan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ibadah kepadanya amin ya rabbal alamin salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada manusia yang besar yang dibesarkan oleh yang maha besar kepada manusia yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung kepada manusia yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia beliau adalah sayyidul anbiya wa imamul mursalin sayyiduna wa habibuna wa syafi'una muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillah pada siang hari ini ini karena sebentar lagi masuk waktu zuhur jadi pembawa acaranya meletakkan di ujung ini memang betul jadi supaya acaranya tidak terlalu lama kemudian sajian juga sudah menanti kita hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kesempatan ini Al-Fagir hanya ingin memberikan nasihat-nasihat pernikahan dan kita batasi saja dengan beberapa poin saja karena tadi sudah lama terharu dengan kata-kata yang disampaikan oleh MC jadi kedua mempelah yang sungkeman kita-kita yang terharu wa maka nanti boleh dicek air matanya kata ulama air mata itu ada dua jenis kalau mengeluarkan air mata kemudian dicek air matanya hangat berarti itu air mata kebahagiaan nanti yang mempelah laki-laki boleh dicek air mata istrinya tapi kalau yang keluar air matanya dingin wa berarti air mata kesedihan tinggal dicek masing-masing hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka di dalam kesempatan ini tentunya disini ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dan nasihat ini atau nasihat pernikahan ini bukan hanya bagi mereka berdua akan tetapi nasihat pernikahan ini untuk orang-orang yang telah lama menikah atau baru saja menikah atau yang akan menikah di belakang sana insyaallah dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang tidak lama insyaallah akan melangsungkan akar nikah kita doakan amin ya rabbal amin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kur'an surah an-nur yang tadi dibacakan oleh pembaca al-qur'an kita dalam ilahi kita Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kur'an surah an-nur ayat 32 seraya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa an-kihu al-ayyama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum iya kunu fuqara yughnihimullah min fudlih wallahu wa si'un alim Allah subhanahu wa ta'ala menyaruh dan seruan ini kepada para orang tua-orang tua kepada para jumlahan dan jumlahati apa seruan Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan fa an-kihu al-ayyama minkum wahai para orang tua-orang tua wahai para wali-wali nikah an-kihu al-ayyama minkum nikahkan orang-orang yang masih sendiri diantara kalian kalau punya anak-anak bujang kira-kira sudah dilihat cocok untuk dinikahkan nikahkan pak melihat punya anak gadis sudah layak untuk dinikahkan nikahkan dia dan kalau melihat punya hamba sahaya laki-laki perempuan yang sudah pantas dinikahkan maka nikahkanlah iya kunu fuqara yughnihimullah kalau masalah dia belum mampu dia mengatakan dirinya miskin maka janji Allah siapa yang menikahkan putera-putrinya yughnihimullah maka Allah akan cukupkan maka bahasa kaya dengan bahasa cukup ini beda pak orang kaya belum tentu cukup tapi orang cukup pasti kaya betul pak nabi mengatakan al-ghani nabi mengatakan kekayaan yang sebenarnya hakikatul gina'ul galab kekayaan yang sebenarnya adalah maka janji Allah bagi orang yang belum punya biaya dan lain sebagainya takut untuk menikah maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mencukup mencukupkan cukup istrinya empat setuju enggak setuju cukup rumahnya empat setuju cukup kendaraannya al-fat cukup uangnya berlipat-lipat giliran cukup istrinya empat enggak setuju jadi janji Allah kalau tidak mampu Allah yang akan mengayakan Allah yang akan mencukupkan dicukupkan dari mana minfukulihi dari karunia Allah wallahu wasi'un alim sesungguhnya Allah maha luas pemberiannya selaras dengan ini nabi mengatakan nikah adalah sunnahku nikah adalah sunnah nabi-nabi selebuk sebelumku nikah adalah sunnahku faman ragiba'an sunnahi falaisa minni siapa orangnya yang tidak suka akan sunnahku maka dia bukan termasuk golemanku nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau mengatakan ya ma'asyarah sabab manistatua aminkumul ba'afatal falitazawaj wahai para pemuda-pemudi barang siapa diantara kalian yang mampu untuk menikah dan mampu untuk mengadakan resepsi pernikahan falitazawaj maka menikahlah karena pernikahan itu mampu menundukkan pandangan pernikahan itu mampu menjaga kemaluan dan bagi mereka yang belum mampu kata nabi siapa orangnya yang belum mampu menikah maka hendaknya berbanyak berpuasa karena puasa itu dapat lebih menjaga dirinya hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan hari ini kita cukupkan beberapa nasihat ini dengan beberapa poin poin yang pertama ini nasihat agama untuk para suami dan para calon suami atau yang telah menjadi suami yang pertama nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda disebutkan di dalam kitab al-futuhat al-aliyah juga disebutkan di dalam kitab al-futuhat aliyah nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda yang pertama nasihat untuk para suami nabi mengatakan tidaklah seseorang laki-laki memuliakan wanita kecuali dia mulia jadi kita laki-laki mau melihat barometer kemuliaan kita lihat pada sabda nabi sallallahu alaihi wa sallam mau lihat kita mulia atau tercelak kata nabi cuma ada dua saja yang pertama kalau kita mau menyatakan diri kita mulia kita menjadikan menggolongkan kita termasuk laki-laki yang mulia maka muliakan perempuan yang kedua kata nabi kalau mau digolongkan ke dalam laki-laki yang dihinakan oleh Allah maka hinakanlah wanita maka dari itu ketika tadi kita saksikan ada ijab ul-qabul ada ijab ul-qabul ijab diucapkan oleh walinya qabul diucapkan oleh calon suami dan sekarang telah menjadi suami disana ada ijab ul-qabul ada penyerahan ada penerimaan maka di dalam bab nikah ini pak tidak sama dengan babul buyuk kalau babul buyuk kita jual beli kalau ini bab nikah bukan jual beli bedanya kalau kita di dalam bab jual beli andai kata kita membeli hp maka hp ini barang ini milik kita dan manfaat hp ini milik kita itu bab jual beli jika kita beli motor maka motor adalah milik kita dan kemanfaatan motor milik kita tapi diingat wahai laki-laki ketika ijab ul-qabul di dalam pernikahan itu bukan sama dengan ijab ul-qabul ketika membeli barang yang dimiliki oleh laki-laki adalah manfaatnya bukan milik barangnya jadi yang dimiliki adalah manfaat dari wanita itu wanita tidak milik suaminya maka jangan samakan wanita dengan barang betul bu jangan samakan wanita dengan barang setuju bu habis dipakai dibuang yang laki-laki harus ingat yang diberikan adalah manfaatnya maka dengan ijab ul-qabul itu dengan ijab ul-qabul itu Allah menghalalkan sesuatu yang diharamkan sebelumnya al-budu'i ya kalau bahasanya itu bahasa yang agak sedikit vulgar jadi kalau misalkan jual beli kita memiliki manfaatnya memiliki barangnya seutuhnya juga memiliki manfaatnya tapi kalau pernikahan yang kita miliki adalah manfaatnya sedangkan barang tidak kita miliki itu akad nikah maka dari itu para bapak-bapak para calon-calon suami yang di luar sana yang pertama kata Nabi muliakan diri kalian dengan cara memuliakan antum kalian punya istri Nabi mengatakan sebaik-baik kalian sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada istrinya maka dari itu karena waktu sudah siang kita cukupkan dengan tiga poin saja yang untuk para laki-laki para suami para calon-calon suami yang pertama muliakan istri-istri antum istri-istri sampeyan istri-istri kalian yang pertama muliakan istri dengan pendidikan muliakan istri-istri dengan pendidikan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian termasuk dalam lingkaran keluarga istri dan anak jaga diri kalian dan jaga anak istri kalian minan nar daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya bagaimana Al-Imam Abdullah bin Abbas beliau mentafsiri ayat ini beliau mengatakan alimuhum wa adhibuhum ajarkan mereka dengan ilmu-ilmu agama tidak mampu mengajarkan di rumahnya ikut sertakan istri-istrinya ke pengajian-pengajian ke majelis taklim majelis taklim supaya istri makin mengerti hak-haknya istri supaya istri di rumah makin mengerti kewajiban-kewajiban istri ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan misalkan pakaian yang najis suaminya tidak ada dia bisa membersihkan najis tanpa menularkan najis ke pakaian yang lain maka penting bagi suami untuk mengajarkan istri-istrinya dengan ilmu-ilmu agama yang pertama muliakan istri-istri yang pertama muliakan istri dengan pendidikan yang kedua muliakan istri dengan pakaian tutuplah aurat-aurat istri-istri kalian jangan dipertontonkan aurat-aurat tersebut sebab wahai para laki-laki ketika kita mengatakan saya terima nikah dan kawinnya maka di dalam bahasa itu tidak disebutkan saya tanggung dosanya di dalam melafat itu yang tidak disebutkan oleh suami adalah saya tanggung segala dosa dan kesalahannya dan sayalah yang akan bertanggung jawab dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala istri berdosa istri mengobrol aurat istri membuka auratnya suami tidak memberikan pendidikan agama suami tidak menegurnya maka nanti suami-suami yang seperti ini akan dipinta bertanggung jawaban dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wa a'ala wa sallam beliau bersabda qullukum ra'in wa qullu ra'in mas'ulun an ra'ayyatih setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipinta bertanggung jawaban dihadapan Allah atas kepemimpinannya itu yang kedua yang ketiga yang harus kita muliakan dari istri-istri kita atau untuk istri-istri kita adalah beri dia makan beri istri-istri kita makan yang pertama beri pendidikan yang kedua beri pakaian yang ketiga beri makanan beri makanan kepada istri kita ketika sudah diijab kobol tadi suami sudah mengatakan saya terima nikahnya maka mulai dari saat itu dia sudah menjadi orang yang menanggung nafkah istrinya tapi nafkah itu tidak menjadi wajib kecuali dengan dua syarat syarat yang pertama harus tak mungkin istri harus mau ditinggal di mana kita tinggal ke Palestina ke Gaza kita ngantar nyawa kalau seperti itu karena tempat yang ditinggalkannya adalah tempat yang mau ditinggali tidak aman ini tidak tidak dianggap tidak dianggap membanggang kepada suami artinya kalau tempat yang akan ditinggali oleh suami tempat yang aman istri diajak tinggal di situ dia mau berarti dia sudah mendapatkan syarat istri mendapatkan nafkah yang pertama syarat istri mendapatkan nafkah yang kedua harus sudah malam pertama sudah berlanjut macam-macam dengan dua syarat itu istri sudah berhak mendapatkan nafkah diingat bapak-bapak nafkah ini hukumnya wajib teledor satu hari nanti istri minta dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala teledor dua hari tidak ngasih nafkah kepada istrinya dia akan menuntut dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan hukum hutang itu akan sampai kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala satu bulan tidak dikasih nafkah ditelantarkan anak istrinya dia akan menuntut dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka nanti kalau lebaran atau tidak harus menunggu lebaran suami jangan ego minta maaf kepada suaminya kepada istrinya atas mungkin keteledoran nafkahnya atau macam-macamnya karena menelantarkan dan sebagainya minta maaf karena dengan permintaan maaf tersebut dengan rito istri sebut maka hutang dianggap lunas satu kasih nafkah dia akan dikasih nafkah karena nafkah itu adalah merupakan hutang bagi suami terus jangan sampai masukkan ke dalam perut istri-istri kita anak-anak kita dengan sesuatu yang bernilaikan haram bersumberkan haram kalau kita sudah memasukkan ke dalam perut kita perut anak istri kita dengan makanan yang bersumberkan haram jangankan duduknya kita ibadahnya kita salatnya kita puasanya kita ibadah yang kita kerjakan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-imam Abdullah bin Ali Al-Hadda di dalam kitabnya Nasuhi Dinia beliau mengatakan menjelaskan daripada hadis Nabi SAW andai kata baju yang dibeli seharga 10 ribu di dalam 10 ribu itu ada seribu yang haram maka ibadahnya ditolak lalu bagaimana kalau ada sesuatu yang diberikan kepada istri yang menyatu dengan darah dagingnya baju yang bisa kita pakai yang bisa kita lepaskan digunakan untuk beribadah sementara ada sumber yang haram ibadahnya bisa ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu bagaimana dengan makanan yang kita berikan kepada istri-istri kita anak-anak kita yang telah menyatu dengan darah dagingnya kemudian digunakan untuk salat digunakan untuk puasa amalnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu para suami harus lebih jeli para suami harus lebih hati-hati untuk memperhatikan sumber-sumber makanan yang menjadi makanan yang akan diberikan kepada anak-istrinya maka itu nasihat al-fakir pribadi untuk saya pribadi untuk para calon suami atau yang telah menjadi suami dengan 3 poin tersebut sekarang nasihat yang kedua ditujukan kepada calon mempelai atau yang sudah menjadi istri atau yang akan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam di dalam kitab mihya'ulimuddin Nabi mengatakan Nabi mengatakan diperlihatkan ketika aku isra' wal mi'raj diperlihatkan kepadaku keadaan neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku saksikan kata Nabi Muhammad kebanyakan penduduk-penduduk neraka adalah wanita ketika aku isra' wal mi'raj aku menyaksikan kebanyakan penduduk-penduduk wanita penduduk-penduduk neraka adalah wanita sahabat bertanya lima ya rasulullah kenapa wahai rasulullah kok bisa penduduk wanita lebih banyak kaum wanitanya maka Nabi mengatakan penduduk neraka itu banyak dari kaum wanita karena dua hal yang pertama kata Nabi yuk tirna lakna lebih banyak melaknat suaminya maka hati-hati para wanita dari mengangkat suaranya di atas suara suaminya membentak hati membentak suaminya wanita-wanita yang berani membentak suaminya menyakiti hati suaminya termasuk wanita-wanita yang tidak akan pernah mencium bau surga ibu ibu pulang dari sini jangan bentak suaminya ibu ya main halus saja ibu kalau minta sesuatu tidak dikasih main WA bisa ibu ya pakai cara halus saja bisa ibu jadi ingat jangan membentak apalagi sampai melaknat melaknat suaminya dengan bahasa yang kurang baik lalu keluarlah binatang apa bahasa-bahasa kaki-kaki binatang binatang kaki empat kaki lima kaki seribu itu keluar coba nabi Muhammad mencapakan kepada kita disini ibu-ibu ini ada gak yang panggil suaminya dengan panggilan nama bu ada bu balik dari pengajian sini rupa bu ya kan banyak sekarang panggilan bisa pakai beb bisa pakai yayang bisa pakai papi urusan bapaknya kerja noreh itu belakang bu papi mau kemana mau ngantor dimana di hutan itu belakang tapi yang penting haluskan bahasanya lihat keluarga nabi sallallahu alaihi wassalam nabi tidak pernah istri-istri nabi tidak pernah memanggil nabi Muhammad dengan panggilan namanya sayyda aizah sayyda khadijah sayyda zam'ah sayyda sofiyah dan istri-istri yang lainnya kalau manggil nabi Muhammad dengan panggilan kesayangan balik dari sini pulang dari sini yang meletakkan nama di hp-nya dengan namanya atau dengan panggilan yang kurang rupa di dalam hp-nya dengan nama ada sahabat-sahabat nabi mereka memanggil istrinya ikhli istri nabi mereka memanggil nabi Muhammad dengan panggilan ya rasulullah ini panggilan kesayangan ini panggilan dengan panggilan kesayangan bisa bro yang mau kemana bisa dah malam ni yang tak ada tidur malam juan ni bisa bro tak bisa tak bisa nanti belajar sama Pak Usu kata Pak Usu belakang malah nama saya tak disebut Pak Ude Pak Usu bila disebut ibu ya bisa ya yang pertama jangan mengangkat suara di atas rata-rata artinya jangan sampai membentak suaminya jangan sampai berbicara kasar kepada suaminya panggillah suami dengan panggilan terbaik panggillah suami dengan panggilan yang disukainya bisa bu insya Allah insya Allah karena kata nabi ibu perhiasan dunia yang paling baik ibu-ibu ibu biasa melihat emas biasa pernah dibelikan suaminya berapa kilo berapa kilo tak pernah paling kalung cincin macam-macam tidak sampai sekelu tapi bapak-bapak ngerti juga andai kata ibu-ibu dibelikan kalung sampai 5 kilo kan jalan begini kan tidak cantik jadinya ya bu jadi kata nabi perhiasan dunia itu bukan emas bukan perak bukan motor bukan rumah yang indah tapi apa kata nabi nabi mengatakan kata nabi dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita wanita yang salah ibu-ibu kira-kira sudah jadi wanita salah belum ibu ibu istrinya sudah jadi wanita salah belum ada pun belum belum ibu mau emas gak bu mau emas gak bu mau payungnya kalau suaminya mayungi pakai payung emas gak bu mau relajakan suaminya kawin lagi kalau suaminya direlakan kawin lagi diikhlaskan kawin lagi, nanti akhirnya dipayungi oleh suaminya pakai payung emas mau bu, takdak mau kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, perhiasan dunia adalah sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha tahu definisi wanita soleha bu ciri-ciri wanita soleha yang pertama idhan agar tahasarat kalau dipandang menyenangkan, balik dari sini kira-kira cantiknya ketika kondangan atau di rumah tetap cantik cantik ketika kondangan, di rumah tetap cantik atau tidak kalau di sini pakai minyak wangi, balik bau minyak wangi atau minyak telur minyak angin maka kalau mau jadi wanita soleha yang pertama, senangkan suami idhan agar tahasaratkah, kalau suami mandang senangkan dia, kenyangkan matanya pandai-pandailah berdandan dihadapan suami, ini ciri-ciri wanita yang soleha yang pertama ciri-ciri wanita yang soleha yang kedua idha amartaha atau adka kalau diperintah tak ad dia, bikinkan abang kopi dia orang masuk angin gua ada kopi sorang gula ada teh ada, kopi ada gua ada sorang ini belum berarti wanuri belum menjadi wanita-wanita yang soleha jadi ciri-ciri wanita yang soleha yang kedua adalah idha amartaha atau adka kalau diperintah tak tak ad kalau diperintah tak tak ad bu sekarang kalau ibu-ibu sudah menikah surganya ini pindah ke suami bu maka hak terbesar seorang wanita setelah haknya Allah dan hak Rasulullah hak terbesar wanita adalah suami bukan kepada orang tua lagi hak terbesarnya wanita setelah hak kepada Allah dan hak kepada Rasulullah adalah hak suami maka Nabi Muhammad mengatakan andai kata manusia boleh sujud kepada manusia aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya tapi wanita manusia tidak boleh sujud dengan manusia yang lainnya karena saking besarnya haknya wanita terhadap suaminya maka apapun yang diperintahkan suaminya tak hati selagi yang diperintahkan bukan yang maksiat oh kata Pak Ustadz kan pokoknya tak hati tapi ada pengecualian kalau hal-hal yang ditunjukkan diperintahkan oleh suaminya bernilai maksiat tinggalkan la ta'ata fi makhlukin fi maksiatul khalik kata Nabi tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada khalik kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus ciri-ciri wanita yang soleha yang ketiga adalah jika engkau tidak ada darimu idha gipta anha kalau tidak ada tidak ditinggal pergi ke ladang ke pergi ngantor ke ninggalkan rumah apa yang dijaganya kemaluan dan hartanya kehormatan dan hartanya di rumah tidak ada suaminya jangan masukkan laki-laki ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya oh dia kan teman lama saya kata kita teman lama kata setan bukan teman lama ibu ya jadi cukup ingat tiga ciri-ciri atau syarat menjari wanita soleha yang pertama kalau dipandang menyenang yang kedua kalau diperintah taat kalau yang ketiga kalau suami sedang tidak ada di rumah maka jagalah kehormatan dan jaga harta suami ini tergantung terserah ibu kau pilih jadi yang mana mudah-mudahan bisa syarat-syarat yang ketiga-tiganya sehingga menjadi wanita yang soleh dan wanita yang soleh amin ya Rabbul alamin itu syarat yang pertama kenapa wanita banyak di neraka terus yang kedua dan yang terakhir ini terakhir yang menjadikan wanita-wanita banyak menjadi penghuni-penghuni neraka yang pertama kata tadi kata Nabi tadi mengatakan banyak melaknat banyak kufur dengan suami dikasih rezeki kasih uang sehari sekian kasih beras sehari sekian kasih sayur sehari sekian dengan sayur ini tak pernah berterima kasih selalu mandingkan dengan suami yang lain coba lihat suami hulan itu tiap hari makanannya itu sayur ini coba lihat suami hulan itu suami istrinya dibelikan ini ini wanita-wanita yang tidak pernah bersyukur kepada suaminya maka kabar gembira bagi mereka adalah nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu billah wa na'udhu billah min balik maka nasihat yang ini pada hari ini untuk wanita-wanita yang disini para istri-istri yang soleha pegang dua nasihat Nabi ini jangan banyak melaknat suami dan jangan banyak mengkufuri pemberian suami insya Allah Allah masali ala Muhammad ini yang dapat Al-Fakir sampaikan karena waktu sudah siang kita lanjutkan dengan acar yang selanjutnya mohon maaf segala atas segala kekurangan ikhdi nasiratul mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh